Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nekholis Fardilah, bersama Anda. Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai ke angka 14.551 per dolar pada penutupan perdagangan kemarin membuat badan pemeriksa keuangan gerah. Kantor auditor negara tersebut menyatakan siap mengaudit kebijakan stabilitas nilai tukar yang dibuat Bank Indonesia, apalagi diminta oleh Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua BPK Heri Azhar Aziz menduga ada kesalahan kebijakan moneter yang membuat rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Audit kebijakan moneter yang dimaksud Heri mencakup keseluruhan kebijakan, termaksud kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengendalian nilai tukar rupiah. Beliau mengatakan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur bahwa BPK tidak bisa melakukan audit terhadap kebijakan Bank Sentral, tanpa ada permintaan resmi dari DPR. Menurutnya selama ini BPK hanya diperkenankan memeriksa anggaran operasional Bank Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang, Heri menjelaskan Bank Indonesia merupakan lembaga yang bersifat independen, sehingga kebijakan tidak bisa diaudit. Namun, jika sudah ada permintaan resmi dari rakyat yang diwakil oleh DPR, maka BPK diperbolehkan untuk melakukannya. Heri mengaku telah berbicara dengan para pemimpin Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan guna memastikan keseriusan tersebut. Namun Heri mengaku sampai saat ini belum ada permintaan resmi dari Komisi yang bersangkutan, karena masih dalam pembahasan internal Komisi 11. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com. Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Saya Nur Hawith Fardilah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!